Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya di channel Al Atanwa Di video kali ini Al Atanwa akan membagikan video Bagaimana cara pengoperasian kren Favco seri 200RL Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Al Atanwa ini Jangan lupa terus dukung channel Al Atanwa ini dengan cara Like, Comment, Subscribe Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Agar teman-teman selalu dapat video terbaru dari channel saya Al Atanwa ini Oke teman-teman Kita langsung saja bagaimana tutorial Atau cara menghidupkan kren Favco seri 200RL ini teman-teman Oke teman-teman Langkah pertama Sebelum kita menghidupkan yang lain Langkah pertama kita cek oli, cek air radiator Nah disini kita cek oli sama air radiatornya di bagian mesin sini teman-teman Kita buka dulu pintunya Nah disini ada radiator Kita bisa buka tutupan radiator ini atau bisa ngecek dari kacanya ini dan sekarang posisi air radiator kita masih full Setelah itu kita ngecek oli nya disini ada stick oli Kita ngecek Kita buka stick oli nya ini Nah disini teman-teman bisa melihat Stick nya ada di garis full sama garis low ini nih Nah dan posisi oli nya sekarang masih di garis full teman-teman Oke teman-teman Setelah kita ngecek oli sama air radiator kita boleh tutup lagi pintunya Oke selanjutnya teman-teman Setelah oke air radiator sama oli nya Sekarang saatnya kita on kan switch baterai di sini Speed baterai teman-teman Ada tulis baterai diskoni Kita on kan ke arah 1 ini teman-teman Teman-teman bisa melihat Jika arah 0 berarti posisi switch baterai nya off Jadi jika arah 1 posisi baterai nya on Kita on kan switch baterai nya Nah setelah kita on switch baterai nya Kita langsung masuk ke dalam kabin keren ini teman-teman Nah disini kita bisa langsung saja On kan switch ini nih Nah disini ada switch nya Posisi switch sekarang nih posisi off teman-teman bisa melihat Jika kita mau operasikan keren Atau ket kita mau menghidupkan keren ini Kita posisi on kan switch nya teman-teman Nah setelah posisi switch nya on Monitor atau indikator nya ini akan hidup Dan semua yang ada di kabin ini akan hidup Disini teman-teman bisa melihat Disini untuk monitor engine speed nya teman-teman Atau RPM nya teman-teman Disini ada monitor nya Nah setelah kita on kan switch nya Kita perlu buka dulu Keren tanki hidrolik nya teman-teman Kenapa kita buka keren tanki hidrolik teman-teman Karena disini stater nya menggunakan Hidrolik teman-teman Dia tidak menggunakan motor stater Kita buka saja keren nya ini Buka Dua biji ini Kita buka Karena kita disini pakai dua tanki teman-teman Teman-teman bisa melihat Tanki hidrolik nya Nah setelah kita buka semua keren nya dua-dua ini Kita boleh langsung start lagi teman-teman Tadi kita cuma baru Menghidupkan speed nya saja teman-teman Sekarang kita Menghidupkan dengan cara Tekan disini teman-teman Engine start training teman-teman Kita boleh saja tekan Sampai engine nya hidup Sekarang kita tekan teman-teman Dan sekarang engine nya sudah mulai hidup Setelah hidup Kita boleh mematikan Alarm nya Disini kita bisa menekan Tombol alarm ini Kita reset Alarm nya akan mati teman-teman Nah setelah engine hidup Keren ini Sebelum kita operasi Kita perlu perhatikan Lock-lock nya Disini ada lock swing Posisi sekarang nih Swing keren ini Kita lock teman-teman Jika kita buka On begini Posisi Lock nya kita buka Berarti keren bisa swing Jadi posisi keren sekarang nih Bomb rest Jadi kita mesti Lock swing nya teman-teman Nah disini Untuk pergantian block Sekarang kita pakai main block Atau block besar Nah jika kita pakai block kecil Atau auxiliary kita bisa saja putar kesini teman-teman Slip nya Itu kita bisa langsung gunakan Block kecilnya atau auxiliary nya Dan untuk Emergensi nya Emergensi stop nya ada disini teman-teman Jika ada apa-apa Kita bisa langsung tekan saja Emergensi stop ini Karena gunanya Emergensi stop ini Memutuskan semua arus listrik Yang ada di mesin ini teman-teman Oke teman-teman Nah Untuk di monitor nya Atau indikator nya Disini ada tertera Teman-teman bisa melihat Teman-teman bisa melihat ini Nah Disini load nya masih 0.0 Kenapa 0.0 Karena posisi keren kita Bomb race Terus untuk SWL nya sekarang Di 500 kilo Karena kita pakai main block Jika kita pakai auxiliary Yang ada disini Cuman 300 kilo 0.3 Untuk radius nya sekarang ini 32.2 Untuk di bomb angle nya Minus 0.1 Untuk di RPM nya Disini ada monitor RPM nya Sekarang RPM kita Kita gunakan Masih standar dia Di 890 90 93 Jika kita mau Kerja Atau beraktifitas Menggunakan keren ini Biasanya kita pakai Untuk Vavco ini Biasanya kita pakai RPM di 2000 Jika kita Mau menggunakan RPM di 2000 Kita tinggal Putar saja ini teman-teman Tombol RPM nya ini Maka RPM nya akan naik Teman-teman bisa melihat ini Putar saja ke kiri Sampai di 2000 Nah disini sudah 2000 Teman-teman Teman-teman bisa melihat RPM nya sudah 2000 Jika kita Mau Pelarin RPM nya Kita putar saja ke kanan Teman-teman RPM nya akan turun Teman-teman bisa melihat Di monitor RPM nya Sekarang di 860 870 Teman-teman bisa melihat Nah Untuk di Handle Sama seperti Keren-keren pada umumnya Teman-teman Disini Untuk handle kiri ini Untuk Vavco ini Seri 200LR ini Menggunakan joystick Untuk di handle bagian kiri ini Handle nya berfungsi untuk Main block Sama Eh sorry teman-teman Handle nya berfungsi untuk Boom sama serving Jika kita dorong ke depan Boom down Jika kita tarik naik ke belakang Boom up Jika kita dorong ke kiri Swing kiri Jika kita dorong ke kanan Swing kanan Dan untuk di handle Bagian kanan ini Dia satu handle ini Dua fungsi juga teman-teman Fungsinya untuk Bug Auxiliary Sama Main Main block Atau Atau Untuk Cara penggunaannya Sama seperti biasanya teman-teman Jika kita Dorong ke depan Block akan turun Jika kita tarik ke belakang Block akan naik Teman-teman bisa melihat Posisi ini Dan posisi keren Ini teman-teman Terletaknya di atas platform Teman-teman bisa melihat Dan disini juga Ada beberapa Pressure gag Untuk disini Control pressure nya Ada teman-teman Pressure gag nya Disini Slave pressure nya Untuk swing nya Teman-teman Dan disini Left pressure nya Dan disini juga Untuk Hoist Atau auxiliary pressure Jadi disini Kita bisa kontrol Dari sini juga Berapa pressure Yang ada di Main hoist Atau auxiliary Ini teman-teman Disini teman-teman bisa melihat Dan di Untuk di panel ini Teman-teman Ada beberapa Tombol lampu Disini Untuk lampu kabin Dalam keren ini Disini kita On kan Makanya lampunya Akan hidup Dan disini Ada inside power pad Untuk lampu di bawah Bagian bawah sana Winchy Ini untuk lampu di drum nya Jika kita On kan Makanya lampunya Akan hidup Dia teman-teman Dan disini Ada slaving well Untuk lampu slaving nya Pedestal adapter Untuk lampu pedestal Dan disini Akses nya Untuk jalur Atau jalannya Lampunya Disini ada Boom nya Lampu di atas Boom Disini juga Ada lampu di atas Boom juga Untuk Tinggal online Dan disini Dan disini Juga Ada Override Slave life limit Nah Jika kita Mengoperasikan keren Kita harus Bukan untuk keran Ini teman-teman Dua Nah ini Untuk swing nya Kita buka saja Nah jika kita Sudah habis Bekerja Atau kita Matikan keren Kita matikan Kita tutup lagi Keran nya ini teman-teman Oke teman-teman Buat teman-teman Yang baru bergabung Di channel saya ini Jangan lupa Untuk like Comment Subscribe Dan jangan lupa juga Untuk tekan tombol loncengnya Agar teman-teman Selalu Mendapat video-video Terbaru dari saya Oke teman-teman Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Video saya ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh